Terima kasih telah menonton Untuk memulai proses user experience research Yaitu initial product requirement Dalam kursus ini, kita akan membahas 3 hal utama Yaitu menentukan background permasalahan Menentukan user experience research objektif Dan kita akan masuk ke pengenalan metode design thinking Untuk memulai perancangan produk atau platform digital Materi ini akan membantu Anda dalam memahami Bagaimana merancang basis dasar user experience Untuk sebuah produk digital yang dapat memenuhi kebutuhan pengguna dengan baik Dengan mempelajari modul ini Maka Anda diharapkan dapat menentukan background permasalahan yang relevan Dan menentukan tujuan dari penelitian user experience research Guna membuat fondasi yang terarah dalam riset UX Anda Sekarang, mari kita bahas terlebih dahulu Apa itu initial product requirement Initial product requirement merupakan persyaratan awal Yang harus dilengkapi sebelum memulai untuk membuat proyek Initial product requirement merupakan hipotesis masalah Dengan skop yang jelas Dapat dimengerti dan dapat ditindak ngajuti Atau bersifat actionable Salah satu hal yang harus dirancang sebagai initial product requirement Adalah background permasalahan Latar belakang permasalahan adalah informasi berupa rumusan masalah Yang diperlukan untuk memahami permasalahan yang ingin dipecahkan oleh produk Yang ingin dikembangkan Latar belakang permasalahan menjadi salah satu initial product requirement Yang harus ditentukan Agar produk yang dikembangkan dapat mengatasi permasalahan yang ada dengan tepat Researcher dapat memulai menentukan background permasalahan yang ingin diambil Dari sebuah ranah yang ingin ditekuni Contohnya, lingkungan, permasalahan interaksi sosial, edukasi, teknologi, dan lainnya Kedua, researcher dapat lanjut untuk menentukan proses spesifik pada ranah pilihan tersebut yang ingin diteliti Tahap ketiga, researcher dapat melakukan analisa permasalahan proses spesifik yang ingin dipilih untuk dijadikan background permasalahan Contohnya, researcher memilih untuk fokus dalam ranah food and beverage purchase experience Researcher dapat menganalisa terhadap permasalahan yang tengah dihadapi oleh masyarakat saat ini Dalam melakukan transaksi pembelian makanan dan minuman dite-in di restoran Dari analisa tersebut, researcher mungkin dapat menemukan permasalahan yang dapat ia pilih Untuk dianalisa lebih lanjut secara spesifik seperti misalkan waktu tunggu yang lama Dengan tiga tahap tersebut, Anda bisa menemukan permasalahan dalam research UX Anda secara spesifik Hal kedua yang tidak kalah penting untuk dibuat dalam inisial product requirement adalah objektif UX research objective didefinisikan sebagai tujuan riset yang sangat spesifik Yang ditetapkan sebelum memulai riset dan dirancang untuk memimbing desain produk Objektif mengacu pada pertanyaan mengapa kita membuat produk kita Dan di mana posisi pencapaian produk kita dalam 6 bulan, 1 tahun, atau bahkan 5 tahun ke depan Dalam mengembangkan objektif, perlu dilakukan kolaborasi antara tim UX, tim produk, dan stakeholder produk Untuk memastikan bahwa tujuan riset yang ditetapkan konsisten dengan kebutuhan bisnis dan kebutuhan pengguna Apabila mengacu pada contoh sebelumnya, maka objektif dari researcher dapat berupa mengurangi waktu tunggu pelanggan Dalam transaksi pembelian makanan dan minuman dine-in di restoran Setelah memilih inisial product requirement yang jelas meliputi background permasalahan dan objektif Researcher dapat menentukan framework yang ingin digunakan dalam research proses Guna mempermudah dirinya melakukan research yang tepat, terarah, dan efektif Salah satu metode yang dapat digunakan untuk merancang produk digital Seperti website, mobile apps, dan lainnya adalah metode design thinking Design thinking merupakan suatu pendekatan dalam merancang produk atau layanan yang mengedepankan kebutuhan pengguna Framework ini diperkenalkan oleh Tim Brown, Executive Chair of IDEO Menurutnya, design thinking diartikan sebagai suatu pendekatan yang berpusat pada pengguna dalam menciptakan inovasi yang menggabungkan berbagai alat dan teknik desain untuk mengintegrasikan kebutuhan dan keinginan pengguna Kemungkinan teknologi, serta persyaratan kesuksesan bisnis dalam proses perancangan produk atau layanan Metode ini dilakukan dengan melakukan lima tahap yaitu empathize, define, ideate, prototype, dan testing Tahap pertama, yaitu empathize Dimaksudkan untuk memahami kebutuhan dan masalah yang dihadapi pengguna melalui research secara nyata terhadap calon pengguna Lalu tahap define untuk mendefinisikan secara jelas masalah pengguna yang ingin diselesaikan Selanjutnya, dilanjutkan ke tahapan ideate yang dimaksudkan untuk menghasilkan ide-ide kreatif untuk memecahkan masalah yang telah ditemukan sebelumnya pada tahap define Tahap prototype dimaksudkan untuk membuat prototype produk atau layanan Terakhir, menggunakan tahapan testing yang dimaksudkan untuk mengevaluasi dan menguji prototype yang telah dibuat terhadap end user Design thinking sangat penting dalam merancang produk atau layanan yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan Ada pun beberapa manfaat menggunakan design thinking dalam perancangan produk Yang pertama, yaitu perancangan lebih bersifat user-centered Dengan design thinking, researcher akan menggali dan menjawab kebutuhan pengguna yang tidak terpenuhi sehingga dapat menciptakan solusi yang relevan dan berdampak positif bagi penggunaannya Selanjutnya, last risk Design thinking membantu untuk mengurangi resiko kegagalan pada peluncuran ide baru dengan melakukan validasi dan pengujian konsep sebelum diluncurkan ke pasar Solusi yang dihasilkan melalui perancangan design thinking juga bersifat lebih revolusioner Karena bukan hanya incremental Design thinking juga menggunakan pendekatan yang inovatif dan kreatif dalam merancang produk sehingga dapat menghasilkan solusi yang revolusioner Design thinking juga menjadi best practice method yang layak untuk menjadi pedoman UX researcher Dengan mengadopsi framework design yang telah diakui efektif secara internasional maka organisasi atau researcher dapat belajar dan mencapai tujuan mereka lebih cepat Karena tidak perlu melakukan banyak trial and error dalam proses research untuk menemukan metode dan tahapan pengerjaan yang tepat Dalam penerapan design thinking terdapat enam mindset yang dapat diterapkan oleh researcher untuk membuat proses design thinking berjalan sesuai dengan harapan Yang pertama yaitu mindset human centered Researcher harus mengutamakan kebutuhan pengguna untuk mengumpulkan inspirasi dan direction dari pengguna Sehingga nantinya solusi yang dihasilkan dapat relevan dan memberikan manfaat bagi penggunanya Mindset yang kedua yaitu mindful of process Di sini researcher harus berhati-hati dan tentunya reflektif terhadap proyek yang dikerjakan serta memahami apa yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan untuk menciptakan solusi yang lebih baik Yang ketiga yaitu culture of prototype Researcher harus bisa membangun sesuatu untuk dipelajari dengan eksplorasi dan eksperimental Serta juga melibatkan pengguna untuk mencoba dan berinteraksi dengan prototipe sehingga nantinya akan mendapatkan feedback yang dapat memperbaiki desain secara baik Selanjutnya yaitu adalah bias towards action Researcher harus berorientasi pada action untuk berpikir dan belajar dengan cepat Dan juga untuk membuat keputusan yang tepat dengan segera mengambil tindakan yang diperlukan Sifat kelima yang harus dimiliki oleh researcher adalah show, don't tell Dimana researcher harus dapat mengkomunikasikan ide secara visual agar lebih jelas dan mudah dipahami serta membantu dalam mengambil keputusan Sifat terakhir yang harus dimiliki oleh researcher adalah radical collaboration Researcher harus dapat berkolaborasi dan menciptakan hubungan yang baik dengan stakeholder dan juga pengguna untuk mengembangkan ide dan solusi yang inovatif serta untuk mencapai tujuan bersama secara efektif Pembahasan mindset desain diing tadi menutup pertemuan kita kali ini sampai bertemu di modul selanjutnya Saya Lisa, pamit undur diri Terima kasih